Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, anak-anakku kelas 4, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ya Jaga selalu kebersihan, jaga selalu kesehatan, dan stay at home Pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran komputer Yang mana pada hari ini, Ustadz akan mengajak kalian untuk membuat proyek yang baru Nah, pada hari ini proyek kita adalah membuat slide presentasi yang bertema tentang pengusaha cilik Nanti kita akan membuat slide judul dan juga slide isinya ya Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ikuti terus videonya Pertama, kita buka dulu ya Microsoft Office PowerPoint-nya Setelah terbuka seperti ini, kita pilih yang blank presentation Kemudian, jika sudah terbuka seperti ini Kita akan langsung memilih design background yang ingin kita gunakan pada slide presentasi kita kali ini Nah, caranya gampang banget ya Kita tinggal klik design Lalu kita bisa klik panah ke bawah Pilih saja design yang kalian sukai Nah, contohnya seperti ini Kalau sudah dipilih, kita akan langsung menuliskan judulnya Dan seperti yang ustadz bilang di awal Bahwa kali ini kita ingin membuat slide presentasi tentang pengusaha cilik Jadi, kita langsung saja deh tulis judulnya Pengusaha cilik Kemudian, kalau kita sudah menulis judulnya Selanjutnya, kita tinggal nulis nama kita dan kelas kita di kotak bawahnya ya Nah, sebelum ke slide selanjutnya Ustadz ingin kasih tahu dulu nih Apa sih pengusaha cilik itu? Jadi, pengusaha cilik adalah Seseorang yang menjadi pengusaha Atau memulai sebuah usaha Sejak usianya masih muda Mungkin masih belasan tahun seperti kalian ini Nah, jadi mungkin anak-anak ada yang punya minat untuk jadi pengusaha cilik Cocok banget nih sama slide presentasi yang mau kita buat pada hari ini Nah, kalau sudah selanjutnya kita bisa langsung untuk membuat slide yang kedua Caranya Kita klik home Lalu kita klik new slide Dan di slide yang kedua ini kita pilih yang blank Seperti ini Setelah itu kita akan mengeluarkan shapes Caranya kita klik insert Lalu kita pilih shapes Dan kalian boleh pilih shapes mana yang kalian suka Nah, contohnya seperti ini ya Kalau sudah kita bisa langsung menulis di atas shapes ini Caranya kita klik kanan Lalu kita pilih edit text Nah, nanti dia akan muncul kedip-kedip seperti ini Tandanya Shapes ini sudah bisa kita tulis Kita buat saja tulisannya Contohnya seperti ini Nah, misalnya seperti ini Kemudian kita juga bisa membesarkan dan mengganti warna tulisannya ya Caranya tinggal di block Lalu kita klik home Dan kita bisa ganti jenis tulisan Kemudian kalau kurang besar Kita bisa besarkan saja Nah, seperti ini Sekarang sudah kelihatan ya Selanjutnya kita akan menambahkan text Menggunakan text box Caranya kita klik insert Lalu kita lihat di sebelah sini ada tulisan text box Dia ikonnya yang seperti gambar koran ya Ini tinggal kita klik Lalu kita klik lagi di sebelah sini Maka dia akan muncul tempat untuk menulis Kita bisa tulis saja ya Misalnya seperti ini Nah, contohnya seperti ini ya Setelah itu kita juga bisa langsung melakukan formatting text Caranya kita block saja tulisannya Lalu jika anak-anak ingin ganti jenis tulisan Itu silakan saja Dan jika ingin dibesarkan tulisannya juga silakan saja Nah, setelah itu kita juga bisa loh Memberikan warna pada background tulisannya Caranya kita klik saja garisnya Kemudian kita bisa klik format Lalu kita bisa pilih shape fill Seperti ini Nah, shape fill ini berfungsi untuk memberikan warna background Pada tulisan Nah, seperti ini ya Kalau ingin ganti warna tulisannya Tinggal kita block lagi Lalu kita kembali ke home Dan seperti biasa Untuk mengganti warna tulisan itu Adanya di huruf A yang ada garisnya Jadi silakan saja dikreasikan sekreatif kalian Kalau sudah kita ingin tambahkan shapes Juga boleh saja Dengan cara insert Kemudian shapes Untuk mengganti warnanya Kita tinggal klik format Lalu kita klik shape fill Nah, setelah itu kita akan lanjut ke slide yang ketiga Untuk slide yang ketiga Kita bisa klik new slide Lalu kita pilih yang title only Dan di slide yang ketiga ini Kita bisa tulis judul seperti ini Kemudian kita bisa tambahkan tulisan lagi Menggunakan text box Caranya kita klik insert Lalu klik text box Dan kita bisa buat text box nya di sebelah sini Nah, oke Kalau sudah selesai menulisnya Kita bisa lakukan formatting text lagi Caranya sama ya Kita tinggal block Lalu kita ganti jenis tulisannya Dan kemudian Kalau kurang besar Kita besar-besarkan tulisannya Nah, setelah itu Kalau ingin diganti warnanya Juga silakan saja Dan untuk memberikan warna background Kita tinggal klik format Lalu kita pilih shape fill Ini tinggal kalian pilih saja Kemudian Jika kita ingin menambahkan shapes Juga boleh ya Oke, kalau sudah Kita akan lanjut dulu ke slide yang keempat Kita pilih lagi new slide Lalu kita pilih title only Di slide yang keempat ini Kita langsung saja tulis seperti ini Kemudian kita tulis lagi Menggunakan text box ya Caranya klik insert Lalu kita pilih text box Dan kita langsung saja Buat kotaknya Kemudian kita bisa lanjut Menulis keterangannya Kemudian kita bisa lanjutkan Untuk melakukan formatting text Seperti yang tadi ya Selanjutnya Kita akan menghias Dengan cara menambahkan gambar Kita mulai dulu Dari slide yang kedua ya Nah, cara menambahkan gambarnya Kalian pasti sudah tahu Kita bisa klik insert Lalu kita klik pictures Kemudian kita bisa cari Di tempat di mana Kita menyimpan gambarnya Begitu juga Dengan slide ketiga dan keempat ya Kita juga bisa menambahkan gambar Sebagai hiasannya Oke, kalau sudah diberikan hiasan Berarti project kita hari ini Sudah selesai ya Tinggal kita simpan saja Caranya klik file Lalu kita pilih save as Kemudian kita pilih Di tempat di mana Kita akan menyimpannya Setelah itu Untuk file namenya Kita bisa tulis saja Pengusaha cilik Sepasi nama Sepasi kelas Kalau sudah Tinggal kita klik save saja Maka project kita sudah selesai Dan project kita juga sudah tersimpal Nah, itu saja project kita hari ini Jika ada kesulitan Silahkan tanyakan kepada Ustadz Sampai berjumpa lagi Di pelajaran komputer berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya